Anda mendengarkan spektrum digital marketing podcast yang disponsori oleh handokotantra.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya Handoko Tantra Kita jumpa lagi di spektrum digital marketing Ya buat Anda teman-teman semua Sahabat-sahabatku semua yang sedang menjalankan aktivitas hari ini Semoga bisa sambil menemani hari-hari Anda Saya disini kali ini akan membagikan tips bagaimana sih bisa cepat closing di Instagram Ya mungkin banyak pertanyaan ya Bagaimana sih cara main Instagram Kok belum pernah closing di Instagram Kemudian cara ngatur IG Biar cepat closing gimana Dan mungkin juga ada yang belum paham Tentang IG ya Nah itu benar gak? Kalau benar ya semoga tips-tips ini bisa membantu teman-teman Nah di bagian pertama saya ingin mengajak teman-teman semua buat nginget-nginget lagi nih Apa sih tujuan utama teman-teman menjalankan bisnis dengan menggunakan media promosi di Instagram Ya itu harus teman-teman tahu Nah tentu tujuannya pasti untuk berhasil menciptakan closing setiap hari di Instagram kan Betul gak? Nah kalau betul ya ini penting buat teman-teman ya Buat mengupdate konten atau unggah foto atau video secara rutin dan konsisten Akhirnya nanti follower bisa semakin bertambah dan tertarik dengan Instagramnya teman-teman Nah aktivitas mengupload ini bisa dilakukan secara berlekala Misalnya 3 foto dalam 1 waktu ya Dan kemudian mengulanginya sebanyak 4 kali Atau kemudian mengupload konten pada jam-jam sibuk ya Yang jam-jam sibuk Instagram ya Jadi bukan justru jam sibuk di luar Instagram Nanti sepi malahan gitu Instagramnya Nah itu akan jauh lebih efektif pada penjualan dibanding jika teman-teman mengupload konten itu di sembara waktu ya Yang tidak terjadwal Nah bagaimana sih memanajemen waktu posting ini Nah saya akan bahas lebih detail lagi Nah gini brand atau merek atau produk yang lagi dibangun saat ini Sebenarnya bisa dengan mudah dikenali oleh pengguna Instagram di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia Percaya nggak? Ya Anda harus percaya lah ya Nah caranya sih sederhana banget ya Cuma dengan memposting foto-foto yang menarik di Instagram Ya intinya kita provide content Ya tapi perlu diingat tujuan teman-teman mengunggah konten di Instagram Ya bukan cuma buat penarik perhatian pengguna Instagram Ya tapi untuk menghasilkan closing yang rutin setiap hari dari Instagram Ya kalau begitu kan nggak cuma asal posting ya Tapi teman-teman juga perlu memikirkan waktu posting yang tepat Nah disini saya akan kasih tahu caranya Ya sebenarnya sama kayak di sosial media yang lain ya Seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya Yang memiliki waktu-waktu khusus Dimana aktivitas penggunanya meningkat tajam Nah disini saya akan coba bahas waktu yang tepatnya kapan Ya dan juga tentu saja alasannya ya Yang pertama adalah di hari Senin Kenapa hari Senin ya Alasannya begini karena sebagian besar pengguna Instagram Biasanya tidak terlalu banyak melakukan aktivitas pas weekend Karena faktor banyaknya kegiatan hiburan yang bisa dilakukan pas weekend Ya Nah karena alasan ini hari Senin biasanya Mayoritas pengguna Instagram bakal meluapkan kejenuannya Pas mulai rutinitas kembali ya Nah saat manusia berada di titik jenuh Mereka cenderung akan mencari hiburan Nah hiburan yang paling sering digunakan pas hari Senin adalah Mengakses media sosial salah satunya Instagram Ya masuk akal kan Oke Yang kedua Yang kedua adalah ya Ini kita tadi kita bahas waktu harinya ya Sekarang kita bahas jamnya Yaitu jam berapa Jam 5 sampai jam 9 pagi ya Nah Coba saya tanya dulu nih buat teman-teman Kalau teman-teman bangun pagi ya Bangun pagi Apa sih yang kira-kira akan dicari dulu ya Rata-rata ponsel kan Ayo bener apa bener Nah Mayoritas pengguna smartphone akan mengecek media sosialnya saat bangun pagi Ya Bahkan Kalau mau sholat subuh Biasanya Sebelum butuh Baru bangun di atas tempat tidur yang dicari hp dulu tuh Ya Oke Nah Yang pasti Mayoritas ya Mayoritas pengguna smartphone itu Akan buka media sosial saat bangun pagi Ya Kemudian saat dalam perjalanan kerja Ya Kemudian sesaat Sesaat setelah Sesaat Waktu akan memulai pekerjaan rutin Ya Nah Makanya mengunggah konten pada waktu ini Bisa meningkatkan engagement postingan teman-teman Nah Yang ketiga Yang ketiga masih di waktu ya Yaitu di jam 12 siang Ya Yaitu di waktu break time Nah Setelah larut dengan kegiatan harian Pada jam ini Sebagian pasar pengguna media sosial Bakal istirahat sejenak Ya Ya Sama kayak alasan sebelumnya Pas break time ya Jam istirahat Ya Nah Mayoritas pengguna IG itu akan buka akun mereka Untuk sekedar cek notifikasi Ya Atau mungkin cari-cari informasi Nah Posting di jam-jam ini sangat disarankan Nah Yang keempat adalah jam berapa Yang keempat adalah di jam 5 sore Nah Kalau di kasus ini Kita menargetkan calon follower Atau buyer kita adalah Sebagian orang Sebagian besar orang-orang yang bekerja ya Nah Jadi sesaat setelah melakukan aktivitas harian Mereka cenderung menumpahkan kepenatannya itu Di media sosial Ya Jadi jam 5 sore adalah waktu yang tepat Jadi Setelah selesai pekerjaan Di hari itu Sebelum mereka berangkat pulang ke rumah Mereka biasanya akan menyisihkan waktu Ya Untuk Membuka Instagram Ya Nah Yang kelima adalah Di jam 7 sampai jam 9 malam itu Waktu santai untuk hampir semua orang ya Dan semua kalangan lah itu rata-rata Nah disini saya menyebutnya sebagai Best of big time Atau mungkin prime time ya Nah Konten yang di upload pada jam ini Biasanya Engagementnya bagus ya Itu Kita contoh aja Rata-rata kalau di Televisi itu Jam prime time itu Ya sekitar jam Sekitu Setelah-setelah Maghrib Atau setelah Waktu isya ya Itu Jam-jam prime time Ya Karena disitu Waktu orang-orang sudah longgar ya Sudah ingin bersantai Untuk menjelang waktu istirahat ya Biasanya itu Sangat tepat ya Sangat Bagus untuk Mengupdate konten di Jam 7 sampai jam 9 malam Nah Saya harap teman-teman Setelah melihat Mendengar penjabaran tadi ya Bisa Menentukan nih Jadwal posting dan jadwal Pembuatan kontennya Ya Jadi Gak ada pertanyaan lagi nih ya Mas gimana sih Mau rajin-rajin posting Di jam padat instagram Saya jalanin bisnisnya Nyambi kerja Atau gini ya Nah itu Sudah terjawab Nah Yang pasti teman-teman Harus bisa menerapkan Management posting itu ya Intinya harus Istiqomah Atau disiplin ya Nah Gimana sih Mengatur Bisa Disiplin atau konsisten Dan rajin Memposting Di instagram Ya Saya kasih tipsnya sedikit ya Yang pasti Jangan buat konten secara Dadaan ya Nah Saat itu Akun diposting Saat itu pula Teman-teman Baru bikin ya Nanti akan Buru-buru Serba buru-buru ya Nah Misalnya Teman-teman bisa siapkan dulu Konten-kontennya Bahkan kalau perlu Dischedule ya Ada tool yang bisa Untuk membuat Schedule seperti itu ya Nanti Saya akan Berikan Di akhir Podcast ini Kalau di youtube Nanti Saya akan berikan Linknya di deskripsi ya Yang pasti Teman-teman Kalau melakukan Hal seperti itu Akan memicu Timbulnya rasa malas ya Karena Otak kita Dipaksa buat mikir Materi-materi konten ya Yang serba Dadaan Dan tergesa-gesa ya Jadi persiapkan konten itu Dari jauh-jauh hari Nah Persiapkan materi Saat sedang senggang ya Bisa buat konten Ataupun caption Di malam hari Ketika malam hari Mungkin pas Anak-anak lagi tidur Jadi lebih tenang Ya Jadi kondisi semacam ini Bisa membuat Lebih kreatif Dalam membuat konten Dan biasanya Saya pun Bikin konten Dan caption ya Dalam waktu yang sama Dan di jam Yang tenang gitu ya Nah kemudian Untuk persoalan Management konten Apa sih manfaat Management konten Ya konten yang Di Apa Di upload Akan terlihat Lebih menarik Secara visual Dan terorganisir Dengan baik Dan bisa meningkatkan Nilai jual Toko online Teman-teman yang Di instagram ya Karena konten Teman-teman yang Di posting itu Meyakinkan Dan tidak terkesan Abal-abal Kemudian Bisa Menerapkan juga Strategi yang Membuat calon Follower dan Follower teman-teman Merasa penasaran Sama produk Yang teman-teman jual Nah Bisa upload Cuplikan-cuplikan Atau sneak peek Ya Trailer produk Ya Beberapa hari Sebelum dirilis Atau dijual Maksimalkan Caption pendukungnya Masukkan Unsur-unsur Copywriting Ya Pada caption Supaya memancing Rasa penasaran Dari akun-akun Yang melihat konten Teman-teman Nah Kenapa sih Harus rajin dan Rutin Mengunggah konten Ya Rajin dan rutin Memposting konten Berarti kita bicara tingkat Konsistensi kita Terhadap bisnis yang Akan Atau maupun Yang Kita jalankan Ya Nah Nah Kemudian Ada tips terakhir Ya Yaitu Penggunaan Hashtag Nah Ini Sudah umum Sekali Banyak sekali Yang menggunakan Hashtag Ya Teman-teman Sudah Paham lah Kalau hashtag Itu seperti apa Ya Sudah bukan Hal yang asing Ya Fungsi hashtag Itu Sebenarnya Kata kunci Atau penanda Pada sebuah Postingan Hashtag Awal mulanya Diciptakan Itu Secara alami Oleh pengguna Medsos Juga Ya Sebagai cara Mengkategorikan Postingan Yang memudahkan Pencarian Nanti di fitur Searchnya Instagram Itu Nah Disini saya tegaskan Bahwa hashtag Itu adalah Iklan gratis Terpraktis Di Instagram Gratis Dan praktis Ya Hashtag Merupakan pintu Untuk customer Menemukan Akun toko online Teman-teman Di IG Ya Hashtag Sangat berperan penting Mendukung penjualan Teman-teman Di IG Walaupun Followernya Masih rendah Karena Tidak mengincar Follower Sebenarnya Tapi Semua pengguna IG Yang kemungkinan Mencari Kata kunci Dalam hashtag Tersebut Ya Jadi Pesen dari saya Ya Buat teman-teman Untuk bisa Closing Setiap hari Di Instagram Ya Pastikan Untuk mengikuti Tips ini Ya Pastikan Ikut Praktek Dan Istikoma Ya Mungkin Kalau teman-teman Mungkin ada pertanyaan Ya Misalnya Apa sih Kendala yang biasa Teman-teman dapatkan Di Instagram Kemudian Apa aja sih Yang bakal teman-teman Lakukan Supaya postingan Teman-teman Konsisten Dan dapat Mengurangi Kendala tersebut Nah Silahkan nanti Posting aja Di kolom komentar Yang di Youtube Ya Kalau di podcast Nanti bisa Tanya-tanya Langsung Ke saya Ya Itu sedikit tips Bagaimana Cara Mempercepat Closing Di Instagram Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.